Bobo mau pesankan saudara rugi kalau tidak di dalam pengurapan Tuhan. Kalau saudara ikut Kristus hanya jadi orang biasa-biasa rugi. Makanya Tuhan satu ayat saja Yohanan 14 ayat 15. Jika engkau mengasihi aku, engkau akan melakukan segala perintahku. Enggak sebagian. Ada berapa di sini yang mengasihi Tuhan? Tolong angkat tangannya. Haleluya, haleluya. Ada berapa di sini? Masya Allah. Masya Allah. Ada berapa di sini? Ada berapa di sini? Masya Allah. Masya Allah. Ada berapa di sini? Ada berapa di sini yang sudah melakukan segala perintah Allah angkat tangannya? Haleluya. Astagfirullahaladzim. Terima kasih. Ya Tuhan Yesus simpel. Jika saudara dan saya mengasihi melakukan segala perintahnya. Selamat berduang memberitakan Injil. Haleluya. Haleluya. Salam Pak. Salam Pak. Pak Tony. Pak Tony. Oke. Pak Tony. Bisa Bapak dengar aku? Bisa. Bisa, bisa, bisa. Ya. Ini Pak. Tolong Bapak sebut dulu salam. Salam bagi orang Batak. Horas Pak. Horas. Hanya oleh roh Allah saja. Horas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuritun ya wattin wa ala alihi wa sohbihi ajma'in. Sahabat bintang mu'alaf dimanapun berada. Berjumpa kembali di channel ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa selalu sehat di dalam lindungan Allah SWT. Terima kasih saya ucapkan kepada semua sahabat yang telah mendukung channel ini. Dukungan Anda adalah partisipasi Anda di dalam ikut serta membentengi agidah umat. Dari segala bentuk pendangkalan agidah yang sangat gencar dilakukan oleh para misionaris. Sahabat, untuk kesempatan kali ini, saya tadi pagi sempat jalan-jalan ke channel Bompom dan memutar sebentar percakapan di rumpom-bombom tersebut. Tetapi di situ kelihatan ada janggal seperti itu ya. Misal tadi di awal ada seorang yang namanya Tony Bastaman ya. Seorang Kristen. Entah dia itu Murtadin, entah Kristen Tulen, enggak tahu. Tetapi yang jelas di situ mengutip istilah-istilah di dalam Islam. Seperti Masya Allah, Astagfirullahaladzim gitu. Tetapi istilah yang mereka kutip, istilah muslim yang mereka kutip, mereka pakai, itu lantas dijadikan Allah-Allahan oleh Bompom, ditertawakan seperti itu. Jadi tidak ada niat apa-apa. Cuma hanya ingin mengingatkan saja kepada para umat Kristen ya. Jadilah diri sendiri. Kalau tidak punya istilah ya, enggak usah memakai istilah umat Islam. Jika istilah-istilah yang Anda pakai itu lantas Anda Allah-Allah. Nah seperti itu ya. Nah sahabat, lalu tergelitik juga saya ingin menjawab ya. Semula juga tidak ada niatan sih. Tetapi akhirnya tergelitik juga ingin mengomentari melalui video reaksen ini. Oke sahabat, mari kita simak dulu videonya sebelum kita reaksen lebih lanjut. Masuk bu, jadi harus bangun. Ya, ya. Ya, sebentar aja saya mau mampir mau say selamat hari Pentecostal. Hari Pentecostal. 2 menit-2 menit saya Pak Bobo mau pesankan. Saudara rugi kalau tidak di dalam pengurapan Tuhan. Ya, kalau saudara ikut Kristus hanya jadi orang biasa-biasa rugi. Ya, ya. Makanya Tuhan satu ayat saja, Yohanan 14 ayat 15. Jika engkau mengasihi aku, engkau akan melakukan segala perintahku. Enggak sebagian. Ada berapa di sini yang mengasihi Tuhan? Tolong angkat tangannya. Haleluya, haleluya. Ada berapa di sini? Masya Allah, masya Allah. Ada berapa di sini? Ada berapa di sini yang sudah melakukan segala-segala perintah Allah angkat tangannya? Haleluya. Astagfirullahaladzim. Terima kasih. Pada awalnya biasa saja ada seorang bernama Tommy Bastaman datang di Rumpombom. Mengucapkan selamat hari Pentecostal. Lalu mengutip ayat di dalam Bible yang intinya kalau menjadi pengikut Kristus jangan cuma jadi pengikut Kristus yang biasa saja. Rugi katanya. Menjadi pengikut Kristus harus mengamalkan segala perintah segala perintah dan ditanya pula oleh Tommy Bastaman di sini ada berapa yang mengasihi Tuhan? Dan lalu di antara mereka saling berebut angkat tangan sambil mengucapkan haleluya, haleluya. Begitu. Dan lalu disambut pula oleh Tommy Bastaman. Masya Allah, Masya Allah. Dan setelah si Tommy Bastaman mengutip kata Masya Allah, Masya Allah. Nah itulah si Pombom menyambutnya dengan cemohan ya. Dengan tawa yang nadanya mengolok-ngolok istilah yang dicomot oleh Tommy Bastaman tadi. Dan selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Tommy Bastaman. Ada berapa di sini yang sudah mengamalkan segala perintah Allah? Dan lalu kembali mereka saling berebut angkat tangan menunjukkan kalau dirinya sudah mengamalkan perintah Allah seperti itu kiranya. Dan yang kita bahas di sini adalah apakah benar mereka sudah mengamalkan perintah Allah di dalam ayat tersebut yang dicomot oleh Tommy Bastaman tersebut. Mereka semua kan mengklaim diri pengikut Yesus. Tetapi apakah benar dari mereka semua itu adalah mengamalkan perintah Yesus? Ajaran Yesus apakah mereka amalkan? Jangan-jangan mereka hanya mengklaim diri pengikut Yesus tetapi realitanya penyembah Yesus. Jadi mohon dibedakan antara pengikut dengan penyembah itu sangat berbeda sekali. Ya Tuhan Yesus simpel. Jika saudara dan saya mengasih melakukan segala perintahnya. Wah mana mungkin. Ya berkata manalah menasih. Ya mana mungkin segala perintahnya. Di perjanjian lama tidak ada seorang pun. Tuhan tahu kita gak mampu. Tapi dia akan meminta kepada Bapak seorang. Aku akan meminta kepada Bapak seorang penolong. Another converter yaitu roh kudus. Yang mau menolong saudara dan saya menjadi pelaku firmanya. Tanpa roh kudus kita gak mampu. Ya tapi dengan roh kudus. Ya Petrus yang menyangkal Yesus tiga kali itu. Karena keberadiannya terbatas. Terbatas. Ya dia siap mati. Dia tinggal semuanya. Menyangkal Yesus. Tapi pada saat dia penuh dengan roh kudus. Apa yang terjadi? Sekali khotbah. Tiga ribu orang bertobat. Ya gak ada takutnya karena roh kudus. Nah jadi kembali lagi saudara kasih. Biarlah di momentum ini. Salam. Menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Ya. Dan penuhi di dalam rancangannya. Saudara bukan orang biasa-biasa. Saudara adalah extraordinary. Saudara adalah history maker. Dimana narkoba tidak ada obatnya hari ini. Ya saya pelayanan khususnya di narkoba. Ya. Bukan hanya bertobat. Jadi ketua BNN. Anak-anak narkoba saya tuh. Bagian harian. Anak narkoba. Satu lagi. Ini semuanya karena roh kudus. Bukan Tony Bastaman tentunya. Menurut Tommy Bastaman. Simple saja. Kalau mereka mengaku mengasihi Tuhan. Maka harus mengamalkan segala perintahnya. Nah ini sahabat. Kita tanggapi sedikit ya. Apakah mereka benar-benar mengamalkan perintah dari Yesus. Ataukah mereka dengan bangga diri mengklaim pengikut Yesus. Tetapi realitanya mereka menyembah Yesus. Oke. Kita cari tahu apakah perintah. Atau ajaran yang pertama dan terutama dari Yesus. Dan apakah mereka mengamalkannya. Sebenarnya pengajaran dari Yesus itu jelas ya. Sangat jelas sekali. Yesus mengajarkan menyembah hanya kepada Allah saja. Sebagaimana para nabi-nabi sebelum Yesus juga mengajarkan hal yang sama. Yaitu ajaran Tauhid ya. Sembahlah Allah saja. Itu perintah dari Yesus. Tetapi kenyataannya mereka justru malah menyembah Yesus. Artinya apa? Kalau mereka mengklaim diri adalah pengikut Yesus. Tetapi ingkar dengan perintah Yesus. Dan justru mereka menuhankan dan menyembah Yesus. Nah inilah yang saya maksud tadi. Pengikut itu bukan penyembah. Maju terus Pak Bombom. Ya amin. Mainkan terus bersama roh kudus teman-teman yang luar biasa. Anak Batak, Sions. Salam tunggal semuanya. Yuk kita maju. Halo. Di dalam talenta dan masing-masing. Ya. Tuhan Yesus memberkati. Thank you Pak Bombom ya. Thank you Pak. Mampir. Salam. Selamat berkuang. Memberitakan Injil. Haleluya. Haleluya. Salam Pak. Salam Pak. Salam Pak Tony. Pak Tony. Oke. Pak Tony. Bisa Bapak dengar aku? Bisa. Bisa. Ya. Ini Pak. Tolong Bapak sebut dulu. Salam. Salam bagi orang Batak. Horas Pak. Horas. Hanya oleh roh Allah saja. Horas. Di ujung perjumpaan sebelum pamitan Tommy Bastaman berpesan. Selamat berjuang kepada seisi rumpom-bom ya. Selamat berjuang memberitakan Injil. Dan sebelum Tommy Bastaman turun di sapa oleh anak Batak. Coba Pak. Sebutkan salam orang Batak. Lalu Tommy Bastaman berteriak. Horas. Hanya oleh roh Allah saja. Ternyata saya baru tahu kalau Horas itu adalah hanya oleh roh Allah saja. Nah entah itu benar atau tidak. Tetapi itu menurut opini dari Tommy Bastaman. Horas. Hanya oleh roh Allah saja. Tetapi coba mari kita tengok realitanya di dalam Bible. Apakah Allah menurut mereka itu roh? Atau yang lain? Nah ini kan yang mungkin jadi pertanyaan para sahabat-sahabat muslim yang belum tahu. Kita cari tahu faktanya di dalam Bible. Oke sahabat kita akan sedikit tanggapi yang biasa mereka banggakan Allah di dalam Bible mereka katanya adalah roh. Tetapi apakah realitanya demikian? Menurut Bible sendiri. Allah yang diimani umat Kristen Indonesia itu bukan roh. Tetapi zat. Ingat ya zat. Z-A-T. Berbeda dengan zat. Yang bertuliskan D-Z-A-T. Nah sahabat sejak tahun 1829 sampai dengan tahun 1974 atau lebih kurang selama kurun waktu satu setengah abad. Sedikitnya ada tiga sampai lima generasi umat Kristen Indonesia yang pernah hidup. Kemudian mati dengan membawa keyakinan bahwa Allah yang sepanjang hayat mereka sembah adalah zat. Inilah realita yang ada ya. Tiga sampai lima generasi sebelum generasi sekarang ini. Ternyata mereka meyakini Allah mereka di dalam Bible adalah zat. Oke kita berikan referensinya ini ya silahkan kalau para umat Kristen penasaran silahkan dicari sendiri ya. Ini revisi-revisi Alkitab ya di dalam tiga sampai lima generasi sebelum generasi sekarang. Nah sahabat di dalam kitab suci umat Kristen sendiri bisa kita tengok dan bisa kita temukan ya kata ganti Allah yang disebut sebagai zat. Tetapi anehnya pada revisi-revisi terjemahan Alkitab selanjutnya LAI mengganti kata zat tersebut dengan sesuatu yang lain seperti yang kalian imani sekarang. Ini hanya beberapa contoh ayat-ayat dalam terjemah lama yang dimaksud ya. Dalam kisah para rasul 17 nomor 29. Maka oleh sebab kita dijadikan Allah tiada lah patut kita menyangkakan zat Allah itu serupa dengan emas atau perak atau batu yang berukir dengan kebandingan dan akal manusia. Di dalam 1 Timotius 16 yang hanya mempunyai zat yang tiada mati dan mendiami terang yang tiada terhampiri yang tiada pernah dilihat atau dapat dilihat orang maka baginyalah kemuliaan dan kuasa yang kekal. Amin. Di dalam Ibrani 1 nomor 3. Maka ialah menjadi cahaya kemuliaan Allah dan zat Allah. Nah disitu ya dicetak dengan huruf kapital, huruf besar ya. Selanjutnya di Ibrani 10 nomor 1. Karena sedangkan Taurat itu hanya menunjukkan bayang-bayang segala berkat yang akan datang itu bukannya zat. Nah seperti itu ya sahabat-sahabat ya. Nah jadi bisa kita bedakan disini ya. Alah mereka menurut Biba mereka sendiri 3-5 generasi sebelum generasi sekarang ternyata juga memakai kata ganti zat. Sampai disini siapapun ya yang kalian hanya mengira kata ganti zat yang dinisbatkan kepada Allah dalam seluruh literatur Islam adalah sama dengan zat seperti yang kalian pikir seharusnya merasa malu. Nah disini lah umat Kristen seringkali mengolok-ngolok kalau Allah di dalam Islam yang sebenarnya adalah zat di zat. Mereka olok-olok dengan zat zat. Nah itulah kebodohan mereka ya. Seharusnya malu. Tidak bisa membedakan antara zat dengan zat. Padahal jelas tertulis di dalam Bible mereka. Kata ganti Allah di dalam Bible generasi sebelum generasi sekarang memakai kata ganti zat atau Z-A-T. Masya Allah, Masya Allah, ada berapa di situ? 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 Terima kasih telah menonton!